Alhamdulillah masih diberi umur panjang sobat kreatif sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan rayu bahasa badan saudaraku semua Harapan semua senantiasa dalam keadaan sehat Dan diberi rezeki yang melimpah tentunya Amin, amin, yarobal alamin Oke sahabat disini saya kedatangan handphone Redmi Note 9 ya Dalam kondisi handphonenya restart sahabat Bisa dilihat ya baterai 100% Tadi sempat kosong sahabat ya Bisa dilihat tadi ya sempat kosong Saya cabut Ya 100% Saya nyalakan Tanpa dicolok cas Kita tes sahabat Tidak menyala sahabat ya Merestart Handphonenya restart Restart terus sahabat ya Padahal baterai 100% Ini kerusakannya dimana Apakah baterainya biasanya cenderung ke baterai ya Tapi kita Tapi sebelum itu sahabat ya sebelum itu Saya tanyakan sama beliau Baterainya apakah masih awet Info dari beliau itu masih awet Kira-kira seperti itu untuk info dari beliau Dan ini handphonenya merestart Tapi kalau dicolok cas Tadi 100% sahabat ya Kita coba buka dulu untuk handphonenya sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam proses pembongkaran hati-hati sahabat ya Bisa dilihat ya Bisa dilihat ya ada fleksibelnya Yang mengarah ke dalam Jadi harus istrat Jangan sampai robek sahabat ya Setelah itu kita bengkokkan seperti ini Baru kita buka untuk baut-bautnya sahabat ya Kebetulan ini belum pernah dibongkar sahabat ya Kalau melihat ini masih segel sahabat ya Kita buka dulu sahabat Oke sahabat sudah terbuka ya Kita lepas untuk soket Terlebih dahulu Setelah itu kita coba tes Baterainya sahabat ya Baterainya apakah low-bat atau tidak Kita coba tes Kita tes baterainya untuk sisi ya Iya Kita coba tes Apakah baterainya low-bat sahabat Bisa dilihat sahabat ya Baterainya di atas 4V Baterainya di atas 4V Bisa dilihat sahabat Baterainya di atas 4V Dipastikan baterai Tidak ada masalah Kalau merunut dari infonya Baterainya rusak sahabat Tapi baterainya ini belum bengkak sahabat ya Belum bengkak Dan ini baterai masih ori Dan untuk info baterai Buat sahabat semua yang mungkin Mau cari Mau beli baterai Ini saya buka Baterainya yaitu Kode baterainya BN54 Dengan kapasitas 4920 mAh Ya terhitung 5000 lah sahabat ya Disini bisa dilihat sahabat ya 4000 4920 mAh ya Oke sahabat sekarang kita Coba akali sahabat ya Seperti sebelumnya Kasus restart Kita coba akali Kita buka dulu untuk baterainya sahabat Kita coba akali selamat menikmati selamat menikmati tapi kalau sudah apa sahabat sudah lama ya itu biar kita tarik begini gak bisa ya ini bisa ya kita tarik terus untuk melepas baterainya sahabat kita tarik terus sahabat ya nah yang satunya juga seperti itu di sebelah sini kita tarik sahabat kita tarik terus nah sahabat ya terlepas sahabat ya tapi kalau sudah lama sahabat ya gak bisa sahabat karena ini sudah menyatu ya oke sahabat sekarang kita coba buka baterainya sahabat ya kita coba buka baterainya saya curiga masalahnya disini sahabat ya kita cutter sahabat ya kita disini main cutter main kasar dan hati-hati sahabat bisa meletus ya kalau tidak hati-hati karena ini baterai masih tahan sahabat info dari beliau baterai masih tahan nah disini sahabat ya disini kita coba jumper sahabat ya disini ini ada komponen ini sahabat kelihatan tidak sahabat nah ini sahabat ya komponen yang ini sahabat kita coba tes jumper sahabat ya kita buang saja kita jumper langsung jika ada baterai bekas yang lainnya jika nanti bagus sahabat ya bisa kita ganti baterai kita ambilkan dari baterai rusak yang lainnya sahabat oke sahabat kita coba colok solder dulu ya kebetulan soldernya belum saya colok sahabat oke sahabat disini tidak perlu saya buang untuk komponennya kita langsung jumper saja sahabatnya kita langsung jumper saja nanti kita berikan timah dulu sedikit tidak perlu kita buang sahabat ya kita coba tes jumper kita berikan timah dulu di kedua kutub sahabat ya hati-hati sahabatnya disini agak ekstrim karena ini baterai ini walaupun cuma kecil ini kalau meledak daya ledaknya lumayan jadi hati-hati dalam proses ini setelah itu setelah itu kita jumper sahabat karena begini sahabat ya ini kemungkinan mungkin baterainya tapi sebelum ke atau yang lainnya tapi sebelum kita fitnah yang lainnya kita coba tes dulu ini sahabatnya kita coba tes cara ini dulu setelah itu kita jumper ke kaki satunya oke sahabat sudah kita jumper kita potong supaya rapi sahabat nah sekarang kita coba tes sahabat ya hasilnya seperti ini kita sekarang coba tes mohon maaf sahabat tangannya kotor ya karena dibongkar laptop sahabat kita sekarang coba tes jadi begini sahabat ya untuk sebelum masang baterai ini supaya tidak terjadi shot kita pasang dulu untuk soket soketnya soket layar terutama soket layar sahabat ya karena disitu ada arus standby baterai jadi baterai itu dipasang posisi terakhir sahabat kita pasang oke sahabat sekarang kita coba nyalakan apakah menyala atau masih restart kita lihat bersama atau menyala kita tunggu bersama-sama sahabat karena begini sahabat ya ini satu baterai masih ori nah ini sahabat bisa dilihat handphonenya tidak restart ya jadi begini entah kenapa sahabat ya entah kenapa di handphone Redmi Note 9 Redmi 9 Redmi Note 7 Poco nah bisa dilihat handphone menyala sahabat bisa dilihat ya handphone menyala benar adanya ini baterainya tadi 100% nifonya tapi kita kita buktikan lagi kita coba cas apakah hampir masuk ampere masuk sahabat ya di charge ampere juga masuk ya handphonenya juga sudah bisa dilihat ampere masuk sahabat di pisaran tunggu dulu sahabat ini 900mA bermain ya bermain di 800mA 900mA fast charging ya sahabat ya kita coba posisi lampu padam di sini sambil untuk fast charging nya ya mungkin ada beberapa kasus fast charging nya itu kalau sudah mau penuh dia menurun sahabat ya di beberapa kasus seperti itu tapi di tipe-tipe Oppo tidak seperti itu sahabat ya yang contoh Oppo A15s A15 Reno wah itu sampai full tetap fast charging nya bagus sahabat ya jadi kesimpulannya kita pastikan sahabat kita cabut tidak mati kita sudah matikan sudah mati sahabat ya terus sekarang kita nyalakan sahabat kita nyalakan lagi apakah menyala kita tunggu saja sahabat jadi begini sahabat ya buat teman-teman semua yang mungkin bukan teknisi ya mungkin mengalami kasus seperti ini jangan buru-buru ke konter ya kalau mungkin bisa menangani sendiri dan kita lihat info dari begini mungkin kan sahabat berpikir kenapa anda ganti baterai begini begini perlu di perlu saya info kan sahabat ya ini HP termasuk tipe baru ya bukan baru tapi masih lumayan baru lah untuk saat ini satu itu kedua untuk baterai nya ini sahabat masih ori masih ori sahabat untuk sisi masih ori dan satu lagi baterai nya belum kembung dan sebelum sahabat ya kuncinya cuma ganti baterai selesai urusan oke sahabat yang jadi masalah sahabat ini baterai satu masih ori kedua kita cari sebelum rusak ya sebelum mengalami kerusakan karena ini HP kan rusak ya restart jadi sebelum restart apakah baterai nya masih tahan apa tidak kalau mungkin baterai nya mungkin cepat lowbat oke sahabat oke langsung ganti enggak masalah tapi kalau baterai nya itu masih tahan lama jangan diganti bisa melakukan seperti saya ini di jamper langsung atau jika mungkin ada baterai yang rusak bisa diambilkan dari baterai yang rusak sahabat kita ambilkan dari komponen baterai yang sudah suak atau sudah rusak sahabat kira kira seperti itu untuk penanganan kasus ini jadi beliau tadi malah bilang oh minta di program mas begini 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 belum tentu sahabat ya disini saya dan ini kebetulan beliau ini ee ee infonya ini banyak sekali data kantor begitu sahabat ya infonya tadi banyak sekali data-data kantor dan saya disini ini saya usahakan mudah-mudahan tidak lah ini untuk teleponnya sahabat redmi note 9 ya redmi note 9 bisa dilihat jadi kasus terselesaikan sahabat ya ee tinggal proses penutupan dan untuk proses penutupan pun jangan buru-buru harus berhati-hati sahabat ya ini kayaknya perlu saya tambahkan solasi bulak-balik sahabat ya untuk menutup karena ee lemnya tadi kan sudah sudah dicabut sahabat ya kita berikan solasi bulak-balik supaya tidak gini-gini sahabat supaya tidak goyang-goyang ya sahabat ya kita berikan solasi bulak-balik sahabat setelah itu kita tutup sahabat ya supaya ya ditutup supaya setelah itu baru proses penutupan dan proses penutupan jangan buru-buru karena disini ada fleksibel nanti malah robek bisa bahaya ya jangan lupa juga memasangkan ini ini apa ini sahabat ya ini kamera apa ini ya oke sahabat kita ee beli-beri anu dulu solasi bulak-balik dulu ya sahabat ya jadi begini sahabat ya kalau finishingnya nanti kita tes charge kita tes charge apakah bisa penuh apa tidak kira-kira seperti itu sahabat jika tidak bisa penuh sahabat ee mungkin saya akan mengganti baterainya menyarankan beliau untuk mengganti baterai tetapi jika masih bisa penuh di charge atau di charge berarti tidak perlu melakukan pergantian baterai sahabat karena ini baterai menurut info dari beliau ini sebelum terjadi restart itu masih tahan jadi kan sayang sahabat ya kita beli baterai belum tentu ori juga belum tentu ketahanannya jelas kalau masih bawaan sahabat tidak diragukan lagi untuk ketahanannya masih lumayan sahabat ya dibanding yang kita beli walaupun yang kita beli itu baru dan ori itu belum tentu sama dengan yang ori sahabat karena ini termasuk baru sahabat ya kira-kira seperti itu oke sahabat kita tutup terlebih dahulu sahabat setelah itu kita charge apakah bisa penuh apa tidak ya kira-kira seperti itu sahabat terima kasih terima kasih terima kasih seberang kiranya cukup segiㅋㅋ dulu sahabat jika ada salah kata Hilaf mohon dimaafkan Insya Allah umur panjang nanti bisa berbagi tip kembali tentunya Buat sahabat dan saudaraku semua jangan lupa bahagia Berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah tentunya Dan khusus buat saudaraku muslim dimanapun anda berada Sedekadar mengingatkan saja mari sama-sama kita berbanyak sholawat Dan berbagi sholat tentunya Akhir kata akhir wassalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kreativiti